Intro Kendala utama bagi Satgas COVID-19 Kota Sorong untuk mengetahui data terbaru pasien yang terkonfirmasi atau tidaknya COVID-19 dikarenakan lamanya hasil pemeriksaan laboratorium. Setelah pengambilan swab dari setiap puskesmas, selanjutnya sampel tersebut akan dikirim ke laboratorium di Makassar. Kota Sorong hanya memiliki satu laboratorium pemeriksaan sampel swab COVID-19. Sampel swab yang diperiksa kebanyakan berasal dari pasien terpapar dengan penyakit bawaan dan tenaga medis pada rumah sakit rujukan di tempat karantina. Yang karena memang di rumah sakit rujukan itu kapasitas masih terbatas. Masih terbatas, belum bisa dalam jumlah yang banyak. Sementara yang umum dalam jumlah besar tetap kita masih berhidup ke Makassar. Sementara hanya terdapat satu rumah sakit swasta di Kota Sorong yang melakukan pemeriksaan swab secara mandiri. Namun harganya mencapai jutaan rupiah. Hingga saat ini pemerintah daerah setempat masih terus berusaha agar kedepannya dilakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pemeriksaan swab dengan harga yang dapat dijangkau.